Wadidaw! Lihat teman-teman, ada banyak mobil-mobilan. Wih, keren-keren. Warna-warni. Ada berbagai jenis mobil-mobilan dari berbagai macam kendaraan. Wadidaw! Ini akan kita kumpulkan. Kalian pasti suka dengan mobil-mobilan seperti ini. Tapi sebelum kakak mulai, kakak ingatkan lagi buat kalian yang belum subscribe. Jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya, oke? Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, teman-teman. Ayo kita kumpulkan, kita review satu persatu mainan-mainan mobil-mobilan ini. Wih, lihat. Kakak menemukan sport car. Ini adalah sport car berwarna biru. Wih, ada banyak. Satu, dua, tiga, ada empat. Wih, mantul. Kita kumpulkan dulu di sini, teman-teman. Nanti kita bawa pulang ya. Oke, dan yang ini? Wow, lihat. Kakak menemukan deretan Bustayo. Ada yang berwarna apa ini? Iya, betul. Ini berwarna merah. Ini warna apa? Kalian pintar. Ini berwarna kuning. Dan ini? Iya, betul banget. Ini berwarna biru. Dan yang terakhir adalah warna? Hebat! Kalian mengenal warna-warni. Oke, ini adalah Bustayo, teman-teman. Kita kumpulkan empat bus kecil Tayo. Wih, keren. Ayo kita lanjut. Wow, lihat. Kakak menemukan deretan truk ini. Dengan bok yang sangat besar dan panjang. Coba kita lihat yang paling pinggir sebelah sini apa. Oh, lihat. Kakak menemukan truk kontainer. Keren. Truk kontainer berwarna orange. Kita simpan. Lalu yang ini? Wow, lihat. Apa yang kakak temukan di sini? Ini adalah truk carrier transport. Ini adalah truk pengangkut kendaraan. Kita satukan. Lalu yang ini? Wow, keren banget. Kakak menemukan truk tangki pengangkut bahan bakar. Mantul. Tangkinya mirip banget seperti yang asli. Panjang sekali. Oke, kita satukan. Dan yang ini? Hei, lihat. Kakak menemukan truk ekspedisi. Oke, truk ekspedisinya kita simpan, teman-teman. Wow, lihat. Ada berbagai macam jenis dari kendaraan konstruksi. Kita mulai dari yang paling depan. Hei, dia punya kon yang bisa berputar di belakang. Oh, ini namanya truk molen. Oke, truk molennya kita simpan. Lalu yang ini? Wadidaw, baknya besar banget. Bisa naik turun. Oh, ini adalah dam truk. Oke, dam truknya kita satukan juga. Lalu yang ini? Wow, lihat teman-teman. Dia punya pengeruk untuk mengangkut di bagian depan yang sangat besar. Oh, ini adalah truk loader. Oke, truk loader-nya kita satukan juga. Lalu yang ini? Wow, ini adalah kendaraan yang sangat kalian suka. Dia punya penggeruk yang sangat panjang, teman-teman. Namanya apa? Betul sekali. Ini adalah truk beko atau ekskavator. Oke, ekskavator kita satukan. Lalu yang di belakangnya? Widih, lihat. Dia punya pengangkut di bagian depan. Ini bisa naik turun, teman-teman. Oh, ini namanya forklift. Kita satukan juga. Dan yang ini apa nih? Berwarna kuning juga. Wow, lihat. Rodanya seperti tank baja ya. Oh, ada bagian pemecah juga di bagian belakang. Kira-kira kalian tahu nggak namanya ini apa? Betul banget. Ini adalah bulldozer. Oke, teman-teman. Bulldozernya kita satukan. Lalu ini apa ya? Widih, lihat. Kakak menemukan kendaraan off-road. Ini namanya mobil jeep. Mobil jeep berwarna hijau. Keren, kita simpan. Lalu yang ini? Wow, mantul. Kita menemukan truk monster. Truk monster dengan ban yang sangat besar. Dia bisa berjalan nggak sih? Wih, dia bisa berjalan sendiri. Wow, jumping, teman-teman. Oke, kita lanjut sama yang ini. Widih, lihat. Bannya bergerigi. Oh, ini adalah traktor. Nah, traktor ini berfungsi untuk membajak lahan pertanian, teman-teman. Keren ya? Kita simpan juga, kita satukan. Lalu yang ini apa? Wadidaw, lihat. Kakak menemukan truk kargo. Truk kargo berwarna putih. Kita simpan. Oke, kita simpan. Yang ini apa? Oh, ini juga truk kargo, teman-teman. Kita menemukan dua truk kargo. Hei, lihat apa yang kakak temukan di sini. Wow, kakak menemukan kenderaan Airbus. Ini adalah pesawat terbang. Keren, pesawat terbang. Besar sekali. Kita simpan ya. Lalu yang ini. Oh, ini adalah kendaraan yang memiliki sirine berwarna biru dan merah. Ini adalah mobil polisi. Keren, teman-teman. Mobil polisi berwarna biru. Oke, kita simpan. Hei, ada yang bersembunyi di balik sini. Wei, kakak menemukan tokoh yang ada di dalam film kereta api terkenal. Ini adalah kereta Thomas. Mantul. Kereta Thomas berwarna hijau. Kita lanjut sampai yang ini, teman-teman. Wadidaw, lihat. Kakak menemukan kendaraan Emergensi. Ini adalah kendaraan yang digunakan dalam kondisi darurat. Namanya adalah Ambulans. Oke, Ambulansnya kita satukan ya. Lalu yang ini. Hei, lihat. Kakak menemukan tokoh utama dalam film kartun Cars. Ini adalah Lightning McQueen. Lightning McQueen ini merupakan kendaraan dengan kecepatan yang super, teman-teman. Oke, kita satukan. Lalu yang ini. Wadidaw, lihat. Kakak menemukan kendaraan balap. Ini adalah MotoGP. MotoGP berwarna biru. Dan ada satu lagi, MotoGP berwarna orange. Mantul, teman-teman. Kita simpan di sini. Lalu yang ini. Wow, lihat. Ini adalah kendaraan tempur. Ini adalah pesawat jet. Keren banget. Pesawat jet memiliki peluncur roket. Kita simpan juga. Lalu yang ini. Hei, ini siapa? Rambutnya seperti api. Berwarna putih. Keren banget, teman-teman. Oh, ini adalah salah satu tokoh dalam film kartun Ultraman. Jika kalian tahu nama dari karakter film kartun ini, tulis di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, kita simpan. Wow, ada yang berada di atas mobil monster. Ini adalah kendaraan yang bisa terbang. Hei, lihat. Kakak menemukan helikopter. Helikopter punya baling-baling yang bisa berputar. Keren. Kita simpan ya. Lalu yang ini. Wow, mantul. Ini terlihat kecil, teman-teman. Tapi dalam bentuk aslinya, bus ini merupakan bus yang sangat besar. Ini adalah bus telolet basuri. Oke, bus telolet kita satukan ya. Lalu ini. Wow, lihat. Kakak menemukan truk tangki pengangkut air. Mantul. Kita simpan di sini. Lalu yang ini. Wow, lihat. Ada tangganya, teman-teman. Ini fungsinya untuk apa ya? Oh, ini juga merupakan kendaraan emerjensi. Namanya adalah truk pemadam kebakaran. Oke, truk pemadamnya kita simpan. Lalu yang terakhir. Wow, lihat. Kakak menemukan truk RC. Ini adalah kendaraan remote control. Keren banget, teman-teman. Besar sekali. Ini adalah truk monster. Oke, truk monster berwarna hitam. Kita satukan. Wih, lihat. Banyak mainan yang kakak temukan di sini. Jika kalian suka sama video ini, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Wih, lihat, teman-teman. Ada banyak mobil-mobilan. Wih, ada yang belum tersusun. Dan ada yang sudah tersusun juga. Ini keren-keren mobil-mobilannya. Ini akan kita kumpulkan lalu kita bawa pulang, teman-teman. Tapi sebelum kakak mulai, kakak ingatkan sekali lagi, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru. Oke, teman-teman. Ayo kita review nama dan fungsi dari kendaraan-kendaraan ini. Wih, lihat. Kita mulai dari yang ini. Wow, kakak menemukan kereta Thomas. Oke, kereta Thomas kita simpan dulu di sini ya. Lalu yang ini? Oh, ini adalah traktor. Keren, teman-teman. Traktornya punya ban bergerigi. Lalu yang ini apa? Oh, ini adalah kendaraan tambang. Namanya adalah dump truck. Oke, dump trucknya kita simpan. Lalu yang ini? Wow, lihat. Kakak menemukan truck Molen. Keren, truck Molen bisa berputar konnya. Lalu yang ini? Wow, mantul banget. Kakak menemukan truck loader. Ini juga merupakan kendaraan tambang, teman-teman. Nah, kalau yang ini? Wih, keren. Lihat ada bagian pemecah di belakangnya. Oh, ini namanya bulldozer. Bulldozer-nya kita satukan. Dan yang ini? Wow, mantul. Kakak menemukan kendaraan yang suka kita temukan di pabrik-pabrik. Ini adalah forklift. Oke, forkliftnya kita simpan. Dan yang ini? Wih, lihat. Kakak menemukan ekskavator. Keren, teman-teman. Wow, ada dua motor balap. Wih, yang berwarna biru ini punya siapa ya? Mantul sekali. Ini namanya MotoGP. MotoGP berwarna biru. Dan yang ini? Wow, lihat. Sama ini juga. Ini MotoGP juga, teman-teman. MotoGP berwarna orange. Oke, kita simpan. Hei, lihat. Kakak menemukan kendaraan yang memiliki sirine berwarna merah dan biru. Ini adalah mobil polisi. Mantul. Lalu yang ini? Wadidaw, lihat. Ini adalah ambulans. Oke, ambulans-nya kita satukan di sini. Hei, ini siapa? Rambutnya seperti api. Wow, kakak menemukan salah satu tokoh dalam film kartun Ultraman. Kalian tahu nggak nama karakter dari tokoh ini? Kalau kalian tahu, tulis di kolom komentar ya. Oke, kita simpan. Dan yang ini? Wadidaw, lihat. Kakak menemukan truk monster. Ini merupakan kendaraan remote control, teman-teman. Bisa digunakan jika ada baterainya. Oke, kita simpan. Widi, coba kita lihat yang di sebelah sini. Ini kendaraan apa saja? Ini sepertinya bisa bergerak, teman-teman. Wah, harus di landasan yang rata. Wih, kita menemukan spot car. Ini juga nih. Ini spot car bukan? Wih, bisa berjalan juga, teman-teman. Banyak nih. Kita menemukan empat mobil super car. Yah, ini sebenarnya bisa berjalan, tapi harus di landasan yang rata. Wih, tuh, lihat. Dia berjalan. Keren banget. Kita menemukan empat mobil super car. Lalu yang ini? Wih, lihat. Ada helikopter juga. Ini sepertinya bisa berjalan juga, teman-teman. Coba. Wih, keren. Lihat. Dia berjalan sendiri. Kakak menemukan helikopter. Oke, kita simpan di situ. Wow, lihat. Ada sekumpulan bus tayo. Bus kecil dengan warna-warni, teman-teman. Coba kita satukan dan kita jalankan. Wih, dia bisa berjalan. Wih, yang hijau juga berjalan. Aduh, ini jatuh. Coba kita lihat yang kuning. Wah, bisa berjalan semua. Lalu yang merah. Wih, keren. Semuanya bisa berjalan. Kakak menemukan empat bus tayo. Oke, kita lanjut sama yang ini. Kalau ini. Wow, lihat. Dia berjalan jauh. Keren banget. Oh, ini adalah truk kargo. Oke, truk kargo-nya kita simpan. Dan yang ini. Wih, ini juga tuh kargo, teman-teman. Dia bisa berjalan sendiri. Mantul. Oke, kita simpan dulu semuanya. Kita kumpulkan dulu di sini. Dan yang ini. Apa nih? Oh, ini adalah truk tangki air. Wih, lihat. Dia bisa berjalan juga. Lalu yang ini. Wow, ini bisa berjalan semua, teman-teman. Ini adalah truk pemadam kebakaran. Keren. Kita simpan. Dan yang ini apa ya? Wow, lihat. Kakak menemukan truk monster. Coba kita jalankan. Wih, dia bisa jamping. Keren. Kita simpan di sini ya. Lalu yang ini. Ini apa nih? Dia bisa berjalan nggak? Wah, sepertinya ini tidak bisa berjalan, teman-teman. Ini namanya truk kontainer. Oke, truk kontainernya kita simpan. Lalu yang ini. Wow, lihat. Kakak menemukan bus kecil. Oh, ini adalah bus telolet Basuri. Oke, kita simpan bus teloletnya. Ini bisa berjalan nggak, teman-teman? Kita coba. Wah, dia bisa berjalan. Keren. Kita simpan di situ. Kita satukan dulu sama yang lain ya. Lalu ini. Wow, lihat. Kakak menemukan pesawat tempur. Ini adalah pesawat jet. Eh, bisa berjalan juga. Wih, keren. Biarin. Biar berjalan jauh. Mantul, teman-teman. Kalau yang ini. Ini namanya mobil jeep. Oke, kita coba jalankan. Wow, lihat. Mobil jeepnya berjalan jauh. Wih, menyusul pesawat jet, teman-teman. Keren. Kita simpan di situ dulu. Lalu yang ini. Ini adalah truk kargo. Atau truk ekspedisi, teman-teman. Wih, dia bisa berjalan juga. Kita ikutin. Wow, dia bisa berjalan jauh. Keren banget. Ini adalah truk ekspedisi. Oke, kita simpan. Lalu yang ini. Kalian tahu nama kendaraan ini? Ini adalah truk tangki pengangkut bahan bakar. Oke, coba kita jalankan, ya. Wih, lihat. Dia mulai berjalan. Wah, ini harus di tempat yang rata, teman-teman. Dia sedikit keberatan, tuh. Wow, tapi keren. Oke, kita lanjutkan. Kalau yang ini namanya adalah truk karir transport. Atau truk pengangkut kendaraan. Oke, kita coba. Kita jalankan. Apakah dia bisa berjalan? Ini tidak bisa berjalan. Wah, berat sekali. Ini tidak bisa berjalan. Tidak apa-apa. Kita satukan dulu. Lalu ini. Hei, lihat. Kita menemukan kendaraan Airbus. Ini adalah pesawat terbang. Oke, kita coba jalankan pesawat terbangnya. Kita lihat, teman-teman. Kita lihat, teman-teman. Wih, dia bisa berjalan. Keren. Dan yang terakhir, kita menemukan karakter utama dalam film Disney Cars. Ini adalah Lightning McQueen. Lightning McQueen berwarna apa? Betul sekali. Berwarna merah. Kita coba jalankan ya. Wih, dia bisa berjalan juga ternyata. Wih, keren. Lihat, banyak banget kan mainan yang kakak temukan di sini. Jika kalian suka sama video ini, kakak ingatkan sekali lagi, jangan lupa untuk tekan like, share, subscribe, dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya. Supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.